Intro Shalom dan selamat pagi Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 9 November 2024 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita satu dalam doa Bapak yang baik, terima kasih atas penyertaanmu Sepanjang malam kami sudah beristirahat Pagi ini kami sudah bangun dengan penuh selamat Sekarang kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firmanmu Berkatilah Tuhan agar firman ini bisa tertanam di dalam hati kami Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Pembacaan kita terambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24 Di bawah judul, Pohon Ara yang sudah kering nasihat Yesus tentang doa Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat Mereka melihat Pohon Ara tadi sudah kering Sampai ke akar-akarnya Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi Lalu ia berkata kepada Yesus Rabi, lihatlah Pohon Ara yang kau kutuk itu sudah kering Yesus menjawab mereka Percayalah kepada Allah Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut Asal tidak bimbang hatinya Tetapi percaya Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi Maka hal itu akan terjadi baginya Karena itu, aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Amin Judul rendungan kita pada pagi hari ini adalah Doa dan kuasanya Kapasan bayangan sia kuasana Kebanyakan orang masih berpandangan bahwa sikap doa Adalah melipat tangan, tutup mata Lalu mengungkapkan seluruh permohonan kepada Tuhan Pertanyaannya Apakah hanya itu sikap berdoa yang benar? Tentu tidak Lalu, bagaimana hakikat dan sikap doa yang lain? Bacaan hari ini akan menjawab pertanyaan tersebut Yesus mengungkapkan hakikat terdalam dari doa Menurutnya, doa merupakan kepercayaan setuhnya Yang berujung pada kepasrahan hidup kepada Tuhan Melalui doa, manusia diberi kuasa untuk melakukan sesuatu yang bahkan ia tidak mampu bayangkan dapat melakukannya Yesus menegaskan bahwa kuasa diberikan hanya kepada orang percaya Namun, bukan berarti kuasa itu hanya terwujud melalui peristiwa-peristiwa yang spektakuler saja Kuasa itu dapat nampak pula melalui seluruh peristiwa kehidupan termasuk yang paling sederhana Keyakinan dan kepasrahan yang utuh kepadanya merupakan cara untuk dapat menilai hal-hal sederhana sebagai wujud kuasa Tuhan Manusia cenderung hanya tertuju pada hasil atau peristiwa yang besar Hari ini kita belajar bahwa bahkan peristiwa yang sederhana adalah cara Tuhan menampakkan kuasanya Pelajaran tersebut akan membawa kita pada kekaguman, keyakinan, dan kepasrahan total kepada kuasanya Dengan begitu, doa akan menubuh di dalam hidup keseharian Artinya, seluruh pikiran, perkataan, dan tindakan kita menampakkan doa sebagai alat mewujudkan kuasanya Jadi, inti doa bukan hanya sekadar melipat tangan, tutup mata, lalu mengungkapkan permohonan Tetapi seluruh keyakinan dan kepasrahan kepadanya Amin Mari kita satu dalam doa Bapak yang baik, Tuhan Yesus Kristus Terima kasih kami sudah membaca serta merenungkan akan kebenaran firmanmu Berkatilah apa yang sudah kami baca serta kami dengarkan Bisa kami mengerti dan kami tanamkan di dalam hati kami, Tuhan Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai aktivitas kami Kami mohon kepadamu untuk menyertai dari awal hingga selesainya aktivitas kami nanti, Tuhan Ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih telah menonton!